Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bucunegoro langsung gerak cepat dengan menggadeng pihak kepolisian dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lapas Bucunegoro atas viralnya video yang tersebar di media sosial. Inspeksi mendadak dilakukan pada hari kami sore di lapas Bucunegoro. Pihak kepolisian yang tiba di lapas Bucunegoro langsung gerak cepat menuju blok hunian warga binaan yang diduga menjadi tempat beredarnya video viral. Penggeladaan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan petugas lapas dengan melakukan penggeladaan satu persatu warga binaan dengan menggunakan alat skener metal detektor. Selain melakukan penggeladaan satu persatu kepada warga binaan, pihak kepolisian bersama dengan petugas lapas Bucunegoro juga turut melakukan penggeladaan di setiap sudut ruangan serta melakukan penggeladaan barang milik warga binaan. Dan untuk memastikan adanya video viral tersebut, pihak kepolisian juga melakukan tes urin kepada 28 warga binaan. Kalapas kelas 2A Bucunegoro, Roni Kurnia mengatakan, adanya video viral pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Bucunegoro dan menggandeng Polda Jawa Timur untuk menelusuri kebenaran dari video viral tersebut. Berdasarkan video viral tersebut, kejadian berada di blok A nomor 9. Menurutnya, dari video yang tersebar, video tersebut nampak kurang jelas. Terlihat seseorang hanya memegang botol air. Dari hasil penggeladaan tidak ditemukan barang terlarang. Serta dari tas urin warga binaan lapas masih menunggu hasil uji dari petugas yang berwenang dan belum bisa memastikan hasilnya. Dengan adanya viral video tersebut, kita sudah, kita langsung mengadakan, apa, saya langsung melapor ke Polres ya, di sini juga kita bekerja sama dengan Polda juga merangka, menelusuri ya, mendalami mengenai perihal video tersebut. Hasilnya? Ya, hasilnya belum, masih kita sedalami. Kita sedalami. Yang diindikasikan di, katanya informasinya di blok A 9. Nah, tadi kita langsung menuju ke kamar yang bersangkutan kita gelidah kamarnya dan kita lakukan tes urin. Ya, jadi ini kita adakan pendalaman, kita penelidikan ya. Tentunya dibantu dengan Polres, dengan Polda ya, untuk menelusuri apakah ini benar. Apabila itu benar, akan kita tindak tegas. Akan kita proses. Nanti dengan barang bukti apakah ada dan sebagainya, kita akan bebangkan dengan barang bukti yang ada, bukti-bukti saksi-saksi yang ada, dengan tes urin yang ada, nanti memang betul positif, kita sudah teruskan proses hukum lagi. Langkah ke depan untuk mengantisipasi adanya barang yang terlarang masuk ke dalam lapas, pihak lapas Bucunegoro akan terus bersinergi dengan Polres Bucunegoro untuk melakukan pengledahan secara rutin. Edo Jodi Aldian, JTV Bucunegoro. Terima kasih.